selamat menikmati 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 Kenapa female itu bisa lebih mahal daripada male Nah gitu Dan juga banyak para breeder Itu yang menahan femalena Ya karena itu dia tadi yang gue bilang Female yang bagus itu akan menghasilkan keturunan atau burayak nanti Itu yang akan bagus juga Jadi banyak juga para breeder yang menahan female-female nya Tidak untuk dijual Karena mereka sadar disitulah letak dari sumber penghasilan mereka juga ya Nah jadi ini gue ada beberapa sampel aja female di lubukan gue Yang bisa kawan-kawan lihat ya Warnanya ada yang strong, ada yang sell low, ada yang best girl, ada yang macem-macem lah ini Nah ini ada yang gue jual juga Ada yang gue keep juga Ini gue jual female ini berkisar dari harga 30 sampai 200 ribu ya Macem-macem tergantung yang mana, jenis apa, warnanya seperti apa Kenapa gue jual segitu karena sama-sama kita tahu yang tadi gue sebutin Female yang bagus, persentase kemungkinan untuk menghasilkan anakan yang bagus pula itu semakin besar Nah gue punya ada contoh beberapa female lagi selain di lubukan yang gue keep Ini di dalam Ini dia kawan-kawan Nah sebagai contoh Ini Female giant Nemo ya Nemo classic Ini gue dapet Seharga 600 ribu kawan-kawan Duh Ya Ini Adalah female-female keepan gue Ini multi color Ini berkisar harga 2,5 sampai 400 Yang ini juga sama Kalau yang ini adalah harganya Dia multi ya Dia sekitar 200an Nah ini Sama multi juga Ini kisaran 400 Ini 150an Ini juga sama Nah yang ini yang agak lumayan Harganya Ini Tuh Ya Ini multi Ini 400an lebih Ya Nah jadi itu dia Sedikit penjelasan gue Kenapa Harga-harga Female itu Bisa dibilang terkadang Lebih mahal daripada Harga male Jadi Kurang lebih ada 2 faktor tadi Yang pertama adalah Sebagai mesin cetak Yang kedua Female itu Akan mempengaruhi Ke gen Mempengaruhi Ke keturunannya Ke si burayak Dimana Persentasenya Lebih besar Mengikuti Ke gen si female Atau indukan female Nah jadi Gitu aja Kawan-kawan Sedikit penjelasan dari gue Semoga Semoga Dengan video ini Bisa menambah sedikit ilmu Buat kita semua Dan bisa Memberi sedikit Pencerahan Kepada Kalian Para buyer Kenapa Para seller itu Menghargai Atau Menjual Harga Female itu Bisa lebih tinggi Daripada harga male Jadi seperti itu Sedikit penjelasan dari saya Semoga video ini Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila kalian punya pendapat lain Tentang Female Boleh kirim Di kolom komen Jangan lupa Untuk Disubscribe kan kawan Karena semakin Kalian support saya dengan Subscribe Like Comment Juga di share Itu akan semakin Membuat saya semangat Membuat konten-konten lagi Yang lebih baik lagi Kedepannya Oke Sekian aja Video dari saya Nantikan terus Video-video saya selanjutnya Sama-sama kita Majukan percupangan Indonesia Salam cupang Indonesia Dan salam Jenggo Sub indo by broth3rmax